Memiliki bakat saja tidaklah cukup untuk seorang pemain akan berhasil sukses di masa yang akan datang Dibutuhkan kerja keras, pelatihan yang gigih, dan etitude yang baik bagi seorang pemain untuk sukses di masa yang akan datang Seputar sepak bola, hari ini akan membahas kisah Marcus Raspot yang mempunyai bakat yang besar tapi sekarang jadi badut Eropa Awal karir seorang Marcus Raspot bersama Manchester United, dia digedang-gedang akan menjadi penerus Cristiano Ronaldo Dibawah kepelatian Sir Alec Ferguson, Raspot yang memulai debutnya melawan Arsenal langsung mencetak gol pada debutnya Banyak orang berdecak kagum padanya, bakatnya yang begitu besar, semua orang percaya bahwa dia akan menjadi bintang di masa depan Marcus Raspot yang mengidolakan mega bintang Cristiano Ronaldo berharap karirnya bisa sama seperti idolanya Raspot yang saat ini berumur 26 tahun, sebenarnya memiliki karir yang luar biasa bersama Manchester United Dari 239 yang dijalaninya bersama Manchester United, Marcus Raspot telah mencetak 76 gol Tentu bakatnya yang besar ini tidak disiasiakan oleh timnas Inggris Bersama timnas Inggris, Raspot selalu tampil di berbagai jenjang usia Dari mulai usia 16 sampai ke timnas senior, Marcus Raspot selalu menjadi andalan di timnas Inggris Di timnas Inggris, Raspot telah mencetak 16 gol dari 53 penampilannya bersama timnas senior Marcus Raspot memang memiliki bakat yang sangat-sangat besar Dia memiliki kecepatan, akselerasi yang tinggi dan finishing yang begitu bagus Tapi, Raspot memiliki satu kekurangan dan kekurangan inilah yang membuat karirnya menurun di musim ini Pada musim ini, Raspot tampil begitu menjawabkan Raspot begitu banyak membuang peluang bersama Manchester United Hal ini terlihat bahwa Marcus Raspot merupakan pemain yang memiliki ego yang tinggi Raspot terkadang lebih memiliki memiliki keguna yang tinggi dan agak bermain sebagai tim Inilah yang membuat karir dari seorang Marcus Raspot menurun pada musim ini Bahkan, banyak dari legenda Manchester United menjemoh Marcus Raspot yang menurun karirnya pada musim ini Maka pantaslah jika seputar sepak bola mengatakan Marcus Raspot yang memiliki bakat yang besar sekarang menjadi balik merupakan Mungkin, jika Sir Alec tersebut belum pensiun Maka mungkin Marcus Raspot bisa menurun bagian yang karir seperti idolnya sang mega bintang Cristiano Ronaldo Inilah yang tidak bisa dilakukan oleh pelatih Manchester United yang sekarang, Eric Ten Hag Ten Hag tidak akan mampu memaksimalkan pemainnya bakat pemain yang begitu besar Sehingga, jadilah Manchester United yang sekarang bermain seperti tim SSB Itulah yang diucapkan oleh legenda Manchester United, Roy Kane Di Liga Inggris, Manchester United terseok-seok Di Liga Champions pun terperosok Marcus Raspot yang baru saja mendapatkan kartu merah pada laga Liga Champions tadi malam Seharusnya mulai berbenah Agar penampilannya tidak terus menurun bersama Manchester United Karena bakat Marcus Raspot yang begitu besar Akan sangat disayangkan jika bakat yang besar hanya menjadi badut Eropa Bagaimana menurut kawan-kawan, apakah kalian setuju bahwa Marcus Raspot yang memiliki bakat besar hanya menjadi badut Eropa? Tuliskan pendapat kalian di kolom komen Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa beri dukungan kalian kepada channel ini Agar channel ini terus berkembang dengan cara subscribe, like, comment Dan bagikan video ini ke semua teman-teman kalian Sampai jumpa di next video Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!